bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak ibu yang saya hormati senang sekali kali ini kita bisa kembali bertemu untuk belajar bersama materi untuk hari ini adalah pembuatan google site yang bisa digunakan guru sebagai media pembelajaran dalam kelas online baik bapak ibu sebenarnya apa sih manfaat dari google site ini google site ini bisa menjadi media pembelajaran yang sangat ringan bagi siswa, kenapa? karena siswa tidak perlu menginstall siswa cukup kita berikan link alamat dari google site kita kemudian siswa akan mengakses tanpa menginstall nah, apa saja yang bisa kita masukkan dalam google site kita yang pertama bapak ibu kita mempersiapkan halaman muka karena kita kelas maya maka kita perlu menyapa peserta didik kita nah, disini ada prakata kita sapa anak-anak kemudian kita berikan petunjuk secara umum tentang bagaimana sih proses proses belajar mengajar yang akan kita lakukan disini selain perkenalan saya juga akan menjelaskan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran saya saya memberikan materi di google site kemudian saya akan mengajak siswa untuk berdiskusi disini ada diskusi ya bapak ibu via telegram karena telegram juga ringan dan tidak melayani japri jadi nanti peserta bisa langsung bertanya di grup telegram disini langsung saya berikan link untuk grup telegramnya kemudian yang disini adalah link untuk channel telegram kenapa saya bedakan karena di dalam channel hanya berisi informasi sifatnya adalah papan pengumuman seperti itu kalau yang di grup diskusi ini memang digunakan untuk diskusi dan tanya jawab jadi nanti ada kelas online yang menggunakan telegram kemudian bapak ibu selain halaman muka kita mempersiapkan menu-menu yang bisa dikunjungi oleh siswa karena saya kebetulan mengajar kelas 7 8 dan kelas 9 maka disini saya membangun sebuah sistem informasi manajemen yang benar-benar terstruktur maksudnya apa maksudnya ketika anak mencari informasi dia cukup langsung mengklik salah satu yang dia butuhkan dan keluarlah apa yang dia mau jadi misalnya ada anak kelas 7 dia ingin mencari materi pelajaran kelas 7 maka dia cukup mengunjungi kelas 7 kemudian dia masuk ke materinya nah seperti ini nanti kita akan menyajikan materi yang bisa mereka akses nah materi-materi ini kita hubungkan dengan google drive kita jadi sebelumnya kita sudah menyimpan materi di dalam google drive kalau misalnya ini saya preview bapak ibu maka tampilannya akan seperti ini bapak ibu ini adalah tampilan di laptop atau pc anak-anak kemudian kalau ini adalah tampilan di tab seperti ini kalau yang ini adalah tampilan di hp jadi nanti kondisional saja anak-anak punya apa apakah laptop tab ataupun hp jadi ini bisa di preview di beberapa device nah seandainya anak-anak mencari materi kemudian dia ingin mempelajari materi tentang perangkat keras misalnya dia langsung klik saja bapak ibu anak-anak langsung klik kemudian nanti akan langsung terhubung dengan materi yang sudah kita simpan di dalam google drive jadi seperti ini materinya seperti ini bapak ibu seperti ini kemudian kalau misalnya anak-anak ingin melihat yang lain video pembelajaran misalnya maka anak-anak bisa melihat tayangannya disini sudah kita buatkan untuk video tutorial ini bisa buatan sendiri bisa mengambil dari youtube yang jelas video memang diambilkan dari youtube karena dari youtube itu ukuran file sudah di perkecil ya bapak ibu jadi dan anak-anak itu tidak perlu untuk mendownload dia cukup melihat saja sudah cukup kemudian nanti keuntungan lainnya adalah hampir semua operator seluler itu memberikan banyak paket-paket gratis untuk penggunanya untuk melihat tayangan di youtube entah itu gratis entah itu paket yang murah berbayar murah yang jelas banyak sekali paket gratis untuk tayangan youtube kemudian kita lanjutkan lagi bapak ibu disini ada tugas tugasnya itu seperti apa tugasnya juga kita hubungkan dengan google drive jadi seperti ini misalnya disini sudah saya sediakan tugas dari lkpd1 sampai 6 karena memang materinya ada 6 bab tapi sebetulnya nanti kita bisa kembangkan lagi ini hanya garis besar saja kalau kita klik lkpd1 maka peserta didik bisa melihat tugas yang sudah kita upload di drive jadi seperti ini tugasnya bapak ibu seperti ini kemudian jika siswa mau melakukan evaluasi berarti dia tinggal klik evaluasi disini sudah kita sediakan juga untuk evaluasinya misalnya dia ingin mengakses evaluasi pertama tinggal seperti ini nah ini sudah sudah ada evaluasinya untuk evaluasi sudah menggunakan token bapak ibu jadi nanti kalau anak-anak tidak memiliki token dia tidak bisa mengakses evaluasi tersebut kemudian untuk daftar hadir ini tinggal di klik dan anak-anak nanti bisa mencari daftar hadirnya itu sesuai dengan kelasnya masing-masing ini kita cukup membuat satu saja yang bisa digunakan untuk entah satu semester atau satu tahun kelajaran bapak ibu jadi setiap pertemuan kita tinggal download saja rekapannya ya nah ini daftar hadirnya untuk sementara daftar hadir saya kunci karena memang belum digunakan ya bapak ibu ya oke itu sekilas untuk tayangan bagaimana google site yang bisa dipersiapkan guru untuk tahun ajaran baru ini nanti gitu dan google site ini bisa dimasukkan ke e-learning sekolah jadi nanti siswa bisa mengakses seluruh proses pembelajaran itu dari satu pintu bapak ibu jadi dari e-learning sekolah baik bapak ibu kita akan mulai dari yang pertama saya tutup dulu bapak ibu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam email kita masing-masing jadi disini ada email yang harus kita buka dulu kemudian kita akan masuk ke aplikasi google seperti ini bapak ibu nanti kita pilih drive jadi kita nanti aktifnya di drive oke hasilnya seperti ini bapak ibu nah yang perlu kita persiapkan dalam google drive kita adalah beberapa folder yang nanti akan menampung file-file kita sebagai contoh kita akan menyediakan folder materi isinya nanti adalah materi-materi kelas 7 misalnya kemudian ada kelas 8 dan kelas 9 jadi kita siapkan materinya dulu kemudian nanti ada selain materi juga ada video pembelajaran nah ini kalau kita memiliki video pembelajaran tinggal di upload saja ke sini tapi saran saya bapak ibu kita memberikan link youtube saja kalaupun kita punya video pembelajaran di sini kita upload ke youtube cuman catatannya kita tidak boleh mereupload situs orang bukan situs mereupload video pembelajaran orang jadi misalnya kita download video pembelajaran dari seseorang kemudian kita upload dengan akun kita itu tidak boleh itu namanya mencuri bapak ibu jadi tidak boleh yang boleh adalah kita membuat video pembelajaran sendiri dan kita upload ke youtube seperti itu kalau memang itu video buatan orang maka kita cukup menyalin linknya video tersebut untuk kita tampil pada google site kita itu yang boleh jadi kita men-share ulang itu boleh maksudnya ada video terus kita share itu boleh dan itu juga menguntungkan pemilik video karena videonya akan ditonton lebih banyak orang nah selanjutnya kita juga akan menyiapkan tugas bapak ibu tugas ini memang sengaja saya pisah-pisah seperti ini untuk memudahkan saya dalam mencari file yang saya butuhkan jadi tugas karena kebetulan saya mengajar kelas 7, 8, 9 maka saya sendirikan kelas 7, 8, 9 sendiri seperti itu ya kemudian selain tugas ada lagi evaluasi ini juga sama kita pisah kelasnya kemudian kita lihat evaluasinya seperti ini ya karena nanti evaluasinya saya menggunakan google form untuk ulangan bapak ibu jadi saya pembuatannya disini kemudian selain itu ada lagi daftar hadir bapak ibu nah disini ada daftar hadir ini juga kelas 7, 8 dan 9 kemudian saya lihat di kelas 7 oke nah disini ada daftar hadir yang sudah saya siapkan daftar hadir nanti seperti ini ya ada tanggal bulan ya tanggal waktu kemudian nomor gitu ya ada ada nama juga kemudian ada kehadiran dan materi oke kita lanjutkan setelah kita menyiapkan folder-folder tersebut bapak ibu kita membuat sebuah sebuah folder google site nah disinilah nanti kita akan membuat google sitenya kenapa kita buat folder sendiri supaya mudah supaya mudah mencarinya jadi tidak tercampur dengan file-file yang ada di dalam drive ya oke kita akan memulai dari awal bapak ibu yang pertama kita klik dulu baru kemudian kita klik lainnya kemudian kita pilih google site seperti ini kita tunggu prosesnya sampai selesai nah ini adalah tampilan awal dari google site ya bapak ibu ya tampilan awalnya seperti ini yang perlu kita ketahui di awal ini adalah halaman untuk situsnya judul situs kita atau site kita ya kemudian ini nanti adalah judul halaman kita jadi kalau ini judul situsnya ini judul halamannya sama seperti yang ini bapak ibu kita buka saja supaya tidak bingung ya jadi ini adalah nama situsnya kemudian ini adalah halamannya nama halamannya ini nah kemudian pada bagian sini bapak ibu yang bagian kanan ada ada properties atau tempat perintah-perintah ada di sini bapak ibu ya yang pertama ada sisipkan yang kedua halaman dan yang ketiga adalah tema sisipkan fungsinya nanti untuk mengisipkan apa-apa yang kita butuhkan misalnya ada kotak teks kemudian ada gambar ada sematkan ini kalau misalnya kita menggunakan embed ya kemudian ada google drive nah di sini disediakan juga untuk tata letaknya bapak ibu misalnya kita akan memasukkan gambar yang di sampingnya ada teksnya nanti kita bisa memilih ini kemudian ini banyak banyak tata letak yang bisa kita gunakan ya kemudian ini adalah perintah-perintah yang kita bisa masukkan ke dalam halaman site kita untuk halaman sendiri disini fungsinya untuk menambahkan halaman mengurangi halaman mengganti nama halaman dan lain-lain tema ini bisa kita gunakan untuk mengganti tampilan dari model teksnya warna dan lain-lain bapak ibu oke kali ini kita akan menyusun dulu halaman yang kita butuhkan dalam site kita halaman 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 nanti ada berapa itu tergantung dari berapa banyak menu yang akan kita gunakan jadi kita sedang membangun sebuah sistem informasi manajemen ya maka kita kita harus benar-benar bisa mengatur sistem informasi tersebut kalau kita mengajar kelas 7, 8, 9 seperti ini maka menunya nanti berarti kita harus buat kelas 7 kelas 8 kelas 9 seperti itu kemudian di dalam kelas 7 nanti ada menu apa lagi submenunya ada materi video pembelajaran tugas dan evaluasi kita akan mulai bapak ibu yang pertama kita kasih judul dulu ya bapak ibu misalnya disini ada judulnya informatika karena kebetulan saya juga mengajar informatika sorry nah kemudian disini nanti kita bisa menambahkan gambar ya untuk mewakili site kita jadi kita atur dulu dari awal supaya nanti ketika kita menambahkan halaman sudah tidak perlu mengganti-ganti lagi bapak ibu nah untuk mengubah ini bapak ibu tampilan background header nya kita bisa menggunakan ubah gambar nah disini ada dua pilihan yang pertama adalah upload yang kedua adalah pilih gambar kalau upload itu kita ambil dari file yang ada di dalam komputer kita kalau pilih gambar nanti kita bisa pilih gambar dari yang disediakan dari internet atau dari galeri yang sudah disediakan oleh google site itu sendiri jadi misalnya kita mau ini kan banyak ya bapak ibu ya banyak sekali kalau kita mau memilih langsung aja pilih yang ini misalnya gitu ya kita pilih kita tunggu sampai google site menyelesaikan ya tampilannya atau kalau misalnya mau upload berarti ubah gambar kita upload bapak ibu kita upload gambarnya yang mana nah ini silahkan disesuaikan misalnya kalau tadi saya gambarnya menggunakan gambar ini misalnya nah ini akan seperti ini nah ketika kita memasukkan gambar disini itu tayangannya akan melebihi batas bapak ibu nah tayangannya akan seperti ini jadi tidak cantik ya maka untuk mempersantiknya kita bisa menggunakan sedikit trick caranya untuk bagian background kita mengambil gambar dari sini ya kita ambil gambar misalnya yang ini seperti ini kita tunggu karena ini masih disesuaikan ya agar mudah dibaca kalau sudah nanti kita upload gambar oh sorry bukan dari sini dari sini bapak ibu sisipkan kita beri gambar ya kita upload gambar kita jadi saya ulangi lagi setelah kita menyiapkan halaman headernya kita menuju ke sisipkan sisipkan kemudian kita pilih gambar seperti ini kemudian kita upload sekarang kita pilih gambar yang sudah kita buat di dalam laptop kita ya bapak ibu kita pilih kemudian kita pilih open nah seperti ini maka sekarang kita sudah memiliki gambar ini tinggal diperbesar saja dulu bapak ibu kita perbesar jangan lupa tekan shift tekan shift supaya gambar berubah secara proporsional kalau sudah nanti kita masukkan ke atas nah seperti ini bapak ibu kita masukkan ke sini oke sorry ini biar tidak mengganggu ini dihapus saja bapak ibu klik kemudian dihapus dulu kalau sudah ini dimasukkan ke sini nah seperti ini maka ketika kita preview dia tidak akan rusak ukurannya dia tidak akan terlalu besar oke seperti itu ya bapak ibu oke sekarang kita akan melanjutkan untuk menyiapkan menu oke sekarang kita lihat bapak ibu disini ada menu kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 ada juga daftar hadir maka kita sekarang bisa membuat menu menu tambahannya ya kita klik dulu ini kita close ya karena kita akan melakukan proses editing disini kita menuju ke halaman bapak ibu kita klik halamannya nah pada bagian ini halamannya masih ada satu bapak ibu kita akan menambahkan halaman caranya kita klik bagian plus yang ada di bawah seperti ini kemudian kita masukkan halaman untuk kelas 7 kita klik selesai dulu kemudian nanti untuk halaman kelas 8 ya ini kita masih di halaman muka kelas 8 oke kemudian kita tambahkan lagi disini halaman kelas 9 satu lagi bapak ibu di halaman muka ini untuk oh sorry kelas 9 halaman muka disini daftar hadir nah oke seperti ini nah ini susunannya kan terbalik ya bapak ibu ada daftar hadir kelas 9 8 7 kalau misalnya kita mau kelas 7 nya itu ada di paling kiri berarti kita bisa memindahkannya seperti ini nah kelas 8 kita pindah ke atas kelas 9 ke atasnya nah seperti ini bapak ibu ya kalau sudah kita mulai dari kelas 7 dulu nah di kelas 7 kita bisa memberikan warna yang berbeda misalnya untuk pembeda itu boleh saja bapak ibu supaya cepat saya akan mengambilkan dari sini saja misalnya ini oke ini untuk kelas 7 saya kita tunggu sampai prosesnya selesai ya kemudian ini untuk kelas 8 saya upload gambar saya pilih yang ini misalnya oke kita tunggu kalau sudah kita menuju ke kelas 9 nah pilih gambar ya kemudian pilih gambar kemudian disini kita pilih misalnya saya milih yang ini kalau sudah dipilih kita klik pilih ini ya bapak ibu atau di klik double juga boleh ya oke kemudian daftar hadir saya klik daftar hadirnya saya pilih ubah gambar kemudian pilih gambar nah kita tunggu dan sekarang saya akan memilih gambar yang sesuai misalnya saya ingin memilih gambar yang ini bapak ibu kemudian jadi ini di klik dulu ya bapak ibu ya kemudian kalau sudah klik pilih nah ini nah sekarang daftar hadirnya juga sudah siap jadi nanti tiap halaman saya buat berbeda ini boleh seperti ini atau bapak ibu juga boleh seperti ini jadi setiap halaman nanti sama ya setiap halaman sama boleh tergantung kerasi dari bapak ibu sendiri oke sekarang kita menuju ke halaman muka hati-hati bapak ibu ketika kita mau melakukan editing kita harus benar-benar fokus pada halaman yang mau kita edit jangan sampai kita mau memberikan editing pada halaman muka tapi kita aktifnya masih di halaman kelas 9 atau kelas 8 dan lain-lain maka nanti yang berubah bukan halaman mukanya bapak ibu tetapi yang halaman-halaman lain oke kita langsung saja mulai dari halaman muka nah disini kita akan membuat sebuah prakata yang pertama kita sisipkan yang paling mudah bapak ibu cara yang paling mudah adalah ini kita masukkan tata letak pilih yang ini ya bapak ibu pilih yang ini ini yang paling mudah sekali nah disini kita bisa memasukkan foto kita misalnya jadi kita kita pilih upload dulu upload gambar nah kita pilih dulu foto kita sebentar nah misalnya disini saya nyimpan foto saya disini campur sama fotonya teteh ya misalnya disini saya open nah ini kan gambarnya ukurannya tidak sesuai bapak ibu kepotong ya kita klik yang bagian ini bapak ibu nah ini jadi biar dia tetap ukurannya sesuai dengan ukuran asli disini ada klik untuk mengedit teks kita bisa memberikan tulisan misalnya prakata gitu atau sambutan atau apalah terserah bapak ibu nah disini kita baru memasukkan teks untuk kalimat pembuka kita misalnya assalamualaikum anak-anak semuanya masih semangat ya misalnya gitu insyaallah satu tahun kedepan kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran informatika perkenalkan nama saya siapa dan lain-lain ya bapak ibu ya oke ini ini untuk pembukanya kalau mau dikasih kita atur untuk tebal tipisnya misalnya tinggal ini di blok kemudian bolt ya kalau mau diatur supaya dia rata kanan kiri tinggal kita masuk ke sini ya rata kanan kiri kalau mau pakai bulet numbering ya kita pilih ini kalau pakai model bukan bulet numbering oke bulet saja ya pilih yang ini ya seperti itu kemudian setelah halaman muka sudah kita buat sekarang kita akan menuju ke kelas 7 nah di dalam kelas 7 ini nanti kan kita akan memasukkan ini ya bapak ibu ya materi video tugas dan lain ya maka disini disini kita bisa menambahkan jadi di kelas 7 kita bisa menambahkan subnya tambahkan sub halaman misalnya yang ini adalah materi oh sorry saya tulis besar saja oke kemudian masih di kelas 7 saya akan memasukkan video pembelajaran oke di kelas 7 lagi oh maaf ini salah harusnya kesini ya saya pindah oke masih di kelas 7 saya akan menambahkan maaf tambahnya dari sini bapak ibu suka lupa saya tambahkan sub halaman nah disini sekarang kita masukkan tugas di kelas 7 lagi kita masukkan tambahkan sub halaman ya kita masukkan apa tadi evaluasi selesai masih di kelas 7 lagi ya ini di klik boleh enggak juga enggak apa-apa yang penting kita aktifnya nanti disini disini ada tambahkan sub halaman disini kita tuliskan daftar hadir boleh tapi kalau daftar hadirnya di luar berarti enggak usah pakai daftar hadir bapak ibu berarti ini kita close aja jadi kalau daftar hadirnya mau diletakkan disini maka semuanya nanti disini tetapi kalau disini mau diberikan daftar hadir tinggal ditambah gitu saja sesuai keinginan bapak ibu aja ya oke ini untuk kelas 7 kalau kelas 8 susunannya sama ya nanti tinggal ditambahkan bapak ibu ya jadi ini sudah siap semuanya nah kalau kelas 8 ditambahkan ya tinggal gini sama kayak tadi caranya ya ini kemudian tambahkan sub halaman disini ada materi gitu ya selesai kemudian kita masuk lagi ke sini halaman tambahkan sub halaman kita ada video pembelajaran kemudian kemudian klik selesai tambahkan lagi sub halaman tugas ya kemudian tambahkan sub halaman lagi untuk evaluasi oke seperti ini ya untuk kelas 9 juga seperti itu sama bapak ibu disini tambahkan sub halaman kemudian kita tambahkan video pembelajaran oke kemudian kita tambahkan lagi tugas dan satu lagi untuk evaluasi oke nah sekarang kita sudah memiliki menu-menu disini bapak ibu tuh kan menu di materi seperti ini kalau kelas 8 kita klik seperti ini ini seperti ini masih kosong belum ada isinya nanti kita akan isi bersama-sama ya kita mulai dari halaman kelas 7 ya nanti ngeditnya bisa milih halamannya dari sini bisa milih elemen dari sini juga boleh bapak ibu nih sama saja nah sekarang kita akan melakukan editing pada halaman kelas 7 kita masuk kesisipkan nah untuk materi nanti terserah bapak ibu modelnya gimana ya salah satu cara termudahnya seperti ini bapak ibu disini kita upload misalnya saya akan membahas tentang perangkat keras ya maka saya upload gambar atau saya pilih gambar yang ada hubungannya dengan perangkat keras gitu disini kita ke google penelusuran gambar saya akan menuliskan perangkat keras pada bagian ini bapak ibu ya jadi jangan jangan lupa pilih dulu ini ya kemudian nanti tuliskan disini perangkat keras ya misalnya ini nah nanti akan muncul bapak ibu perangkat keras gambar gambar dari perangkat keras seperti ini ya misalnya saya akan memilih sebuah gambar yang menarik kira-kira yang nanti anak-anak suka misalnya misalnya yang mana ya yang kira-kira anak-anak gak gak terlalu ruwet gitu ngeliatnya ya misalnya ini aja deh seperti ini kalau sudah dipilih ya sudah dipilih ini bapak ibu kita menuju ke insert nah disini ada insert di klik oh gak mau ya oke kalau tidak mau saya ganti aja saya ganti gak mau ya kenapa ya coba oke saya ganti yang mana ya yang ini aja deh atau ini aja deh insert oke sekarang saya sesuaikan gambarnya biar ukurannya sesuai dengan aslinya disini saya tuliskan judul dari babnya misalnya perangkat keras oke nah pada bagian ini saya akan memberikan petunjuk kepada anak-anak apa yang bisa mereka lakukan dari materi ini silakan kalian pelajari materi perangkat keras ini kalian klik link di bawah ini untuk mendapatkan materinya silakan kalian baca atau kalian download jika sudah selesai mempelajari kalian bisa melihat tayangan video pembelajaran pada halaman berikutnya nah seperti ini kemudian kalau sudah kita akan menyisipkan satu buah link yang nanti linknya akan kita hubungkan dengan materi yang sudah kita upload di google drive jadi saya sudah menyiapkan materi saya disini pada materi sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara untuk mengupload file di google drive jadi nanti tinggal seperti ini oke ini ya kita akan menyisipkan sebuah tombol ini di klik jadi saya ulangi bapak ibu disini kan tadi begini halamannya nah ini bapak ibu aktifnya disisipkan di klik ya kalau misalnya tadi disini jangan bingung di klik sisipkan kemudian nanti kita pilih bagian tombol ini nah akan muncul halaman seperti ini kita tuliskan materi perangkat keras misalnya begini kalau sudah kita masuk ke materi bapak ibu nah pada materi ini kita klik ini kita klik kanan ya kita klik kanan dapatkan link yang bisa dibagikan kemudian kita tunggu nah siapa saja yang memiliki link ini jadi ini ada dua ada dibatasi ada siapa saja yang memiliki link kita pilih siapa saja yang memiliki link tetapi disini aksesnya hanya melihat saja jangan sampai kita jadikan editor ya kecuali memang kalau kita ingin kolaborasi online dengan teman guru lain boleh kita salin link bapak ibu kalau sudah kita klik selesai nah seperti ini kemudian kita klik tautannya klik kanan dan paste nah sekarang kita sisipkan ini terlalu pendek kita bisa tambahkan ukurannya misalnya seperti ini nah kalau sudah supaya rapi ini kita drag di klik ya jangan dilepas masukkan ke sini bapak ibu sampai warna birunya ada di dalam kotak kalau sudah kita lepas nah sekarang tampilannya akan rapi seperti ini ya tampilannya rapi ini kalau kita preview bapak ibu nah nanti seperti ini tampilannya kita close lagi materi sudah sekarang kita akan menuju ke video ya ini kita klik halaman video nah ini bisa kita rapikan bapak ibu ya taruh di tengah supaya dia bisa rapi kalau sudah kita akan memasukkan video caranya kita aktifkan disisipkan ini ya kemudian kita pilih di bawah ini jadi kalau sisipkan tampilannya pasti begini jangan bingung ya bapak ibu kita drag ini geser ke bawah ya sekarang kita pilih ini bapak ibu youtube kita pilih youtube nah sekarang saya akan memasukkan kata kuncinya misalnya perangkat keras kalau sudah nanti di preview dia akan mencari perangkat keras disini akan muncul video-video yang ada hubungannya dengan perangkat keras bapak ibu ini banyak sekali videonya kita akan memilih salah satu misalnya ini ya kemudian kalau sudah kita klik pilih seperti ini nah maka videonya akan muncul bapak ibu disini ya nanti kita bisa memberikan teks tambahan tapi kalau misalnya bapak ibu ingin disini ada video disini ada teks kita boleh memilih langsung supaya gampang ya bapak ibu ya di tata letak jadi ini saya hapus dulu ya saya akan masukkan ini dulu supaya mudah ya bapak ibu ini saya klik kemudian saya pilih youtube seperti ini kemudian saya masukkan disini ada perangkat keras nah seperti ini kalau sudah kita pilih dan klik tombol pilih yang ada disini ya nah sekarang videonya sudah masuk bagian kanan ini kita berikan judul dari video kita misalnya video perangkat keras anak-anak disini petunjuknya bapak ibu silakan kalian amati tayangan video di samping ini kalian catat apa saja yang masih menjadi bahan pertanyaan silakan kalian diskusikan dan tanyakan pada grup diskusi yang ada di channel telegram oh sorry bukan channel di grup telegram aduh maaf maaf bapak ibu oke nah seperti ini ya ini ada videonya ada judul videonya ada petunjuknya jadi siswa tahu apa sih yang harus saya lakukan gitu kemudian kalau sudah bapak ibu kita akan mulai mengatur tugas ya kita masuk ke halaman kelas 7 kita masuk ke tugas nah disini kita akan memasukkan tugasnya nanti bapak ibu bisa langsung tombol atau memakai teks juga boleh silakan pilih mana yang paling mudah kalau tombol langsung begini ini tugas lkpd1 misalnya tentang perangkat keras nah tautannya nanti diambilkan dari google drive bapak ibu jadi kita sudah membuat folder dan sudah ada isinya ya tugas kelas 7 nah disini ada lkpd tinggal kita dapatkan link yang bisa dibagikan nah nanti pada bagian ini siapa saja yang memiliki link pengakses lihat saja kita salin linknya ya kita salin kita selesai masuk lagi ke sini bapak ibu masuk lagi ke side nya nah kita tempel disini klik kanan kemudian paste nah seperti ini kalau sudah sisipkan nah seperti ini kemudian kita atur saja gini nah kalau misalnya mau ditambah tugas lagi ya nanti tinggal sama caranya klik tombol gitu ya klik tombol kemudian tugas lkpd 2 dan seterusnya sekarang kita akan melanjutkan ke evaluasi bapak ibu evaluasi juga konsepnya sama boleh nanti bapak ibu kasih apa komentar atau langsung menggunakan tombol juga boleh misalnya evaluasi disini langsung saja saya berikan seperti ini nah evaluasi kita menuju ke folder evaluasi kita cari dulu bapak ibu nah disini ada folder evaluasi untuk kelas 7 ya di klik double nah disini saya klik kanan oh sorry kalau evaluasi caranya gini bapak ibu ini dibuka dulu dibuka dibuka dulu formnya kemudian kirimnya ini ini di klik ya cari nah disini ada lambang seperti ini ya untuk linknya ini di klik kemudian kita salin jadi saya ulangi bapak ibu supaya tidak bingung kalau form cara membagikannya bukan ini klik kanan bagikan link bukan ya bapak ibu karena kita tidak membagikan formnya kita hanya membagikan link pengisian datanya jadi ini di klik dulu klik double maka dia akan masuk ke halaman form dari evaluasi kalau sudah kita klik kirim ya nah ini linknya ini yang kita bagikan nah ini kita salin ya kalau sudah kita masuk ke informatika lagi disini kita tempel bapak ibu ya klik kanan paste kalau sudah sisipkan oke nah ini tinggal di geser ke kanan seperti ini sudah ya bapak ibu ya oke sekarang kita menuju ke daftar hadir daftar hadir caranya sama kita tinggal klik tombol atau kalau misalnya kita mau dengan cara lain juga boleh ya bapak ibu misalnya ini teks yang dapat diciutkan disini kita berikan judul link daftar hadir nah disini nanti ada kelas 7 misalnya kelas 7 F misalnya enter kelas 7 G kelas 7 I dan seterusnya ya nah masing-masing ini akan kita linkkan dengan daftar hadirnya per kelasnya itu jadi kita blok dulu bapak ibu ini di blok kemudian kita klik ini ya bapak ibu ya kita klik sisipkan link jadi saya ulangi ini di blok dulu seperti ini di blok seperti biasa kemudian kita masuk ke sisipkan link ini kita klik nah ini mau dilingkan kemana maka kita buka dulu daftar hadirnya daftar hadir di drive bapak ibu kita masuk ke drive kita cari daftar hadir nah disini ada daftar hadir ya kita klik double kemudian ada kelas kelas 7 kelas 7 F nah ini seperti tadi karena ini form maka yang kita bagikan adalah untuk pengisiannya bukan formnya jadi ini klik double dulu kalau sudah nanti klik kirim ya klik kirim nah disini linknya yang akan kita bagikan linknya ini ya bapak ibu ya klik linknya kalau sudah nanti klik salin nah kita salin kemana kita salin ke sini bapak ibu disini ya disini kita isi klik kanan paste nah seperti ini kalau sudah terapkan oke jadi nanti kalau di preview daftar hadirnya bentuknya seperti ini karena kan dicitkan bapak ibu anak-anak tinggal klik ini dia pilih kelasnya yang mana oh kelas 7 F otomatis nanti dia masuk ke daftar hadir kelas 7 F oke kalau di tayangan tab begini kalau di tayangan hp seperti ini jadi sangat sangat mudah untuk diakses siswa jadi seperti itu bapak ibu coba kita jalankan dulu ya bapak ibu ya kita jalankan perhatikan jauh dulu nah seperti ini oke nah ini ada prakata kemudian ini kalau kita lihat di hp anak-anak ya bapak ibu ya ini di klik menunya ada kelas 7 materi nah ini adalah materi anak-anak dia bisa klik nah ini nanti langsung masuk ke halaman materi bapak ibu kemudian kita close dulu saya akan menuju ke video pembelajaran oke disini ada video pembelajarannya dijalankan apakah bisa oke oh ternyata bisa oke sekarang kita masuk ke tugas ini ada tugas kita klik apakah jalan oke tunggu oke sudah jalan ya berarti ya bapak ibu ya nah sekarang kita masuk ke evaluasi evaluasi kita klik apakah sudah masuk oke sudah masuk nah sekarang kita lihat bagian daftar hadir dulu oke linknya kita buka kelas 7 nah sudah masuk semua berarti semua sudah masuk tinggal nanti bapak ibu menambahkan untuk halaman kelas 8 dan kelas 9 nah ini nanti bisa kita publikasikan dan linknya dibagikan ke anak-anak cara publikasinya nanti begini bapak ibu ini di klik publikasi ya jadi ada dua bapak ibu kalau yang ini ini tidak bisa dipublikasi sebelum kita publikasikan karena ini kan masih pertama tapi kalau nanti sudah pernah kita publikasikan kita bisa klik link yang ini ya publikasikan nah disini ada alamat webnya misalnya informatika ini oh sudah digunakan informatikaku gitu coba oh gak mau informatika 789 mau gak ya oke jadi sudah muncul ini alamatnya kita publikasikan ya kita tunggu nah sekarang kita bisa membagikan link yang dipublikasikan nah link ini nanti yang akan kita bagikan ke siswa jadi misalnya ini saya klik saya jalankan disini ya bapak ibu nah seperti ini maka otomatis akan muncul nah seperti ini berarti sudah sudah bisa diakses siswa dari manapun dia berada seperti itu ya bapak ibu ya nah kalau mau kolaborasi caranya mudah sekali kalau misalnya bapak ibu ingin kolaborasi dengan teman-teman yang lain misalnya satu mapel membuat satu google site yang akan diisi oleh guru kelas 789 maka caranya begini bapak ibu kita masuk ke google site ya kemudian ini ini di klik kanan ya nanti bapak ibu langsung bagikan saja ke teman-teman bapak ibu via email jadi misalnya saya bagikan ke seperti ini ya nah menjadi apa menjadi editor atau pengakses saja kalau kolaborasi berarti harus menjadi editor ya bapak ibu jadi editor yang dipilih kalau sudah kirim maka nanti teman bapak ibu bisa mengakses dan mengedit google site ini menggunakan akun milik beliau baik baik bapak ibu itu tadi bagaimana caranya membuat google site dari awal sampai dengan akhir mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf kita bertemu lagi dalam video tutorial selanjutnya tetap semangat berkarya dan majulah pendidikan di Indonesia saya krisna ranin inggrum mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati